Intro Hai Moms Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya pada sehat ya Oke balik lagi dengan saya Rista Swestika Salah satu perencana keuangan di Finansialku Hari ini dalam video Moms and Money Rista mau bawain tentang apa ayo Oke sesuai dengan janji Rista di video sebelumnya Bahwa video kali ini Rista akan sharing bagaimana sih para Moms Untuk melakukan perencanaan keuangan keluarga Dan apa itu perencanaan keuangan keluarga Membuat perencanaan keuangan atau familiar disebut dengan Financial planning itu seperti ini Moms Ibarat Moms membuat sebuah peta Kan akan kelihatan nih Moms saat ini ada di mana posisinya Terus mau ke mana nih gitu Dalam perencanaan keuangan juga Moms Moms tadi kan udah lihat ada petanya Kita harus kemana nih tujuannya Tapi jangan lupa dulu kita harus tahu Startnya tadi dari mana nih kita Agar untuk dapetin tujuannya juga kita lebih lancar dapetinnya Maka sebaiknya itu kita lakukan yang namanya Financial check up terlebih dahulu Moms bisa download di aplikasi Finansialku Itu di Google Play Store Atau bisa kunjungin check.finansialku.com Tujuannya adalah Moms harus tahu dulu Startnya saat ini Moms kondisi keuangannya ada di mana Nah apa sih manfaatnya dari dilakukan financial check up Manfaatnya seperti ini Moms Pernah ya terlontar kata-kata seperti ini Baru gajian tapi uang udah habis juga nih gitu ya Kemudian ya uangnya buat bayar cicilan ini itu Banyak deh gitu ya Nah jadi manfaat dari financial check up itu Moms bisa tahu kemana sih uang ini hilangnya dalam sebulan Apakah buat bayar cicilan Apakah buat bayar utang konsumtif gitu ya Kemudian Moms juga udah akan tahu nih gitu ya Punya uang banyak di tabungan Tapi kan dia tergerus dengan inflasi Udah tepat belum nih nyimpennya di sana gitu ya Atau menempatkannya Kemudian yang selanjutnya Selanjutnya Moms bisa tahu seberapa saat keuangan kita Udah punya dana daruratnya atau belum gitu ya Kemudian manfaat selanjutnya lagi Moms bisa tahu nih Karena kita yang mendapatkan uang gitu ya Kita yang pencari income-nya Terus kalau misalnya kita nggak cari income Kita nggak bekerja gimana nih dengan kehidupan kita nantinya Nah makanya segala sesuatunya itu harus direncanakan Karena harus direncanakan makanya harus dilakukan financial check up terlebih dahulu Moms Setelah dilakukan financial check up tadi Moms bisa tahu Bisa lihat nih ya Sudah seberapa sehat kah kondisi keuangannya Jadi bukan hanya kondisi tubuh aja yang perlu di check up Nah tadi udah ada ya Moms Udah dilakukan financial check up Sudah menggunakan aplikasi financial ku Moms bisa lihat Di sana ada beberapa indikator yang mengatakan bahwa Seberapa sehat nih keuangan Moms semuanya gitu Contoh ada rasio likuiditasnya Kemudian ada rasio tabungannya Kemudian ada investasinya Kemudian ada rasio aset terhadap utang gitu Nah dari situ setelah ketahuan ada indikator-indikator yang warnanya merah nih ya Moms Nah ini bahaya banget nih Kalau udah merah berarti Moms sudah harus mulai memperbaikinya dari yang mulai merah dulu nih Contoh ternyata yang merahnya adalah dana daruratnya atau rasio likuiditasnya Sudah mulai nih pelan-pelan Moms harus perbaikin gitu ya Ada yang menarik nih Moms sebenarnya Menurut seorang pakar psikologi keuangan Brad Clones mengatakan bahwa seperti ini Sebenarnya kondisi keuangan Moms saat ini itu tidak dipengaruhi oleh Karena kitanya males Karena kitanya gak merencanakan Atau karena kitanya tidak tahu sama sekali mengenai bagaimana melakukan perencanaan keuangan Tapi sebagian besar itu dipengaruhi oleh masa lalu Masa lalunya gimana penasaran Nah masa lalunya itu seperti ini Moms Kalau dulu kita diajarkan sama orang tua yang ketika kita punya uang itu harus berhemat Maka kebiasaan itu akan terbawa nih sampai dewasa dan bahkan sampai menikah Nah bedanya lagi gini Moms Kalau kita bertemu atau dididik sama orang tua yang tidak melakukan perencanaan keuangan sama sekali Dengan membelinya royal gitu ya Mengeluarkan uang itu tanpa berpikir terlebih dahulu Atau lebih dikenal dengan boros Itu akan terbawa nih Begitu dia memiliki income pertama kali Maka itu akan diboros-boroskan Dan itu akan terbawa lagi ketika dalam dunia pernikahan Nah jadi Tadi menurut pakar psikologi keuangan Bahwa sebagian besar pola pengaturan keuangan kita itu dipengaruhi oleh masa lalu Nah tapi gak usah repot mom Gak usah sedih harus bahagia selalu Kenapa? Karena sebenarnya walaupun kondisi keuangan saat ini Moms Kondisinya itu dipengaruhi oleh keuangan masa lalu Kondisi keuangan masa lalu Sebenarnya bisa kita melakukan perubahannya Gimana caranya? Yuk restakasi tips and tricknya Yang pertama nih Moms Lakukan perencanaan atas keuangan Moms Tentunya dengan harus financial check up tadi Harus tahu dulu nih seberapa sehat kondisi keuangan kita Kemudian yang kedua Lakukan pencatatan atas pengeluaran keuangan Baik itu harian, mingguan, maupun bulanan Harus tetap kita catat Berapa jumlahnya? Sekecil apapun itu harus dicatat Karena hal-hal kecil itu terkadang membuat kita menjadi kebocoran nih Kemudian selanjutnya adalah membuat rencana Kemudian tentukan tujuannya harus seperti apa Mau kemana nih keuangannya? Mau investasikah? Mau mempersiapkan dana darurat kah? Atau mempersiapkan dana pendidikan, dana pensiun Itu semua harus direncanakan Kemudian yang keempat Moms juga harus tetap ya Tetap menambah informasi Dengan membaca-baca artikel tentang keuangan keluarga Baca bukunya finansialku juga boleh banget loh ya Atau ikut seminar-seminar tentang keuangan keluarga Nah itu salah satu buat menambah ilmu kita juga sih Moms Dalam mengatur keuangan keluarga Nah yang kelima Harus dilakukan Biasanya nih orang itu cuma wacana Setelah direncanakan Udah tau tujuannya kemana Tapi gak dilakukan Kalau Moms jangan begitu ya Harus dilakukan dan kuncinya adalah disiplin Karena sehebat apapun melakukan perencanaan keuangan Kalau kitanya tidak disiplin Maka Perencanaan tadi Tidak akan pernah tercapai Oke Moms Jadi mulailah melakukan perencanaan keuangan Tapi yang pertama harus lakukan financial check up dulu Nah kalau misalnya Moms juga masih bingung Jangan lupa download aplikasinya financial ku Di sana ada fitur tanya jawab Moms bisa langsung tanya jawab dengan Rista Nanti Rista akan bantu Apapun seputar pertanyaan tentang keuangan keluarga Baik itu dana pendidikan Baik itu mempersiapkan dana pensiun Baik itu mempersiapkan biaya untuk cantik Karena cantik itu mahal ya Moms Harusnya pakai duit gitu ya Jadi memang harus kita rencanakan gitu Nah jangan lupa juga Moms Kalau menurut Moms video ini bermanfaat Silahkan dibantu untuk share kepada Moms-Moms di luar sana Dan satu kata dari Rista Keluarga yang bahagia itu berawa dari ibu yang bijak Oke Moms see you di next video dan sukses selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!